I know it's been a while, I know you're thinking the same, but I've been feeling like, a moment can't go to waste Kembali lagi di Mas Dapo Channel dan hari ini kita akan segera untuk memulai pramusim kita di International Championship North America Ya seperti janjigo kemarin di episode pertama, bahwasannya di episode kali ini aku akan segera lah ya Untuk mencoba squad yang kita miliki dengan formasi yang udah aku susun kemarin Jadi buat kalian yang belum nonton episode perdana dari seris Master League Arsenal ini silahkan kalian tonton terlebih dahulu, oke? Dan ya yaudah gak usah banyak panjang lebar lagi, kita langsung aja menuju ke game plan di pertandingan melawan Milan Di International Championship North America dan ya kalo misalnya kalian denger suara aku agak beda di episode kedua kali ini Karena, apa ya? Lagi ada kesibukan lain sih, jadi kayak akhirnya kondisi tubuh tuh lagi capek sehingga gak bisa optimal buat ngomong di depan mic ya Jadi aku minta maaf banget kalo misalnya tiba-tiba kayak suara aku tuh apa ya, kayak lemes lah ya istilahnya kayak lagi gak semangat Padahal sebenernya aku lagi ambisi banget buat segera memulai seris Master League Arsenal ini Tapi sayang sekali kondisiku lagi capek jadi ya kurang excited lah akhirnya Jadi ya aku paksain aja lah gak apalah Semoga kalian bisa enjoy menikmati episode kedua dari seris Master League Arsenal ini Dan ini dia starting line up yang kita percaya akan turun di episode kedua Pertandingan pertama maksudku melawan Milan di International Championship Kita melakukan sedikit rotasi di bagian depan karena Pireko Bamiang dan Alexandria Lacazette tadi moralnya turun semua Jadi aku gak mau maksain mereka main, mungkin Emil Martinez ya yang kita percayakan tampil sebagai keeper di pertandingan kali ini Dan Rich Nelson seperti yang udah aku bilang dia akan menjadi pemain yang lebih mendapatkan jam terbang bersama aku Dan untuk Martinelli aku masih belum tau tapi banyak saran dari kalian juga buat lebih sering memainkan Martinelli karena dia adalah wonderkid yang hebat Ya aku mengakui hal itulah, tentu jelas Dan ini dia ya starting line up kita, gak perlu banyak bahasa-bahasa lagi langsung aja kita menuju ke pertandingannya Ini dia kita sudah tiba di stadion apa ini namanya? Metropol Arena ya Dan semoga di pertandingan kali ini kita berhasil meraih kemenangan karena kita juga menggunakan squad rotasi, squad pemain muda yang kita selalu coba untuk testing ya jelas Karena hal inilah yang cocok kita gunakan di pramusim seperti ini di International Champions Cup Apalagi lawan kita juga bagus yaitu AC Milan ya jadi kita gak boleh ngeremein AC Milan juga walaupun ini di pentas pramusim dan ya rotasi pemain mencoba-mencoba pemain juga perlu dilakukan oleh kita bersama Arsenal yang ya pada dasarnya aku juga belum mengenal sedalam itu lah tentang Arsenal Jadi kalau misalnya banyak kekurangan dari aku aku mohon maaf dulu ya Jadi kalau misalnya kita kalah ataupun hasilnya kurang memuaskan aku minta maaf banget karena aku juga berusaha untuk beradaptasi dengan gaya bermain dari Arsenal ini Karena siapa tau ya siapa tau gaya bermain di Arsenal dan visi dari aku untuk menerapkan formasi itu kurang pas untuk Arsenal Jadi aku ya mohon maaf banget ini kita coba untuk adaptasi dan coba untuk ya perkenalan lah perkenalan tentang cara bermain ku dengan Arsenal Dan semoga di pertanyaan kali ini kita berhasil mengalahkan Milan dan insya Allah nanti kita bakal langsung main di match di kedua melalui Real Madrid di International Champions Cup tentunya Ini dia starting line up dari AC Milan Menarik ini squad utama juga yang diturunkan dari Milan ya Keeper mereka di Donnarumma, Darumanyoli, Caldera, Calabria, Rodriguez, Biglia, Benaventura Dan di depan tadi ada Piatek sama Antirebic ya Ini dia Benaventura, ini dia kapten kita David Lewis aku tadi belum milih kapten sih jadi ya random aja kaptennya di Pramusim nih gak apa-apa Ini dia pertandingan babak pertama akan segera mulai Dan ya babak pertama telah dimulai antara Arsenal dan AC Milan di Pramusim International Champions Cup North America Come on Hector Bellerin Berikan umpan ke tengah ada Mesut Ozil disana Gwendozi Bergerak ke sisi kiri, Kolasinak Kembali ke tengah ada Lucas Torreira Ke sisi kanan, Rob Holding disana Holding Hector Bellerin Ketengah ada Nikolas Pepe Aih, Nikolas Pepe kehilangan bola Antirebic, dapat Torreira Good job, come on Torreira, nice Pepe Ke sisi kiri melebar saja tadi, Kolasinak Kembali ke tengah ada Ozil Nikolas Pepe Pepe berikan umpan ke sisi kanan Ada Hector Bellerin Coba diganggu oleh Rodriguez ya itu Ada Mesut Ozil masih dapat Nikolas Pepe Kembali pada Hector Bellerin Uh, Hector Bellerin cepat sekali tadi Masih dapat membawa bola ya Kas Pepe Lucas Torreira Ketengah, Mesut Ozil disana Umpan ke sisi kiri Kolasinak Berbahaya Kolasinak Berikan umpan ke dalam Martinelli Martinelli, Rich Nielsen Sayang sekali Rich Nielsen Tadi peluang perdana bagi Rich Nielsen Good job pemain kita Pemain muda yang kita miliki Sangatlah bertalenta tentunya Kolasinak Kembali ke belakang ada Gwendozi Dan ya Kita lebih kayak control game ini Seperti kali ini Kita banyak mengasahin bola Posesion ball Kita terapkan Dan sedikit agresif juga Untuk segera mengambil bola Rebis yang dituju Gagal David Luiz Hmm, berbahaya Kirgis Tovpiatek Dapat Hector Bellerin Uh, syuting langsung Dan mudah saja bagi Emil Martinez Tangkapan bola yang cukup bagus Gwendozi Mesut Ozil Panikis kanan Hector Bellerin disana Masih Hector Bellerin Kembali ada Lucas Torreira Gwendozi Dan duet pemain tengah kita Gwendozi dengan Torreira Cukup bagus jadi pertanyaan kali ini Mesut Ozil Pembali ke sisikiri Ada Kolasinak disana Kolasinak Memberikan umpan pada Rex Nelson Rex Nelson Wuss Sayang sekali Kontrol bola Bola mengalir dengan deras Tapi kontrol dari Seorang Rhes Nelson tadi kurang bagus Sehingga bola Melaju cepat ya Rob Holding Hector Bellerin Pembali ke tengah David Luiz Pembali ke sisikiri Kolasinak ini tuju Pembali ke sisikiri Rhes Nelson Mesut Ozil disana Mesut Ozil umpan kepada Dapat dipotong tadi Umpan dari Mesut Ozil Dapat Martinelli Good job Martinelli umpan kepada Niklas PP Kehilangan bola Lagi-lagi Niklas PP Udah dua kali Kita hitung Aku hitung tadi Niklas PP Kehilangan bola Piatek Dapat Holding Aduh patah-patah Sorry banget nih Suka gini nih Biasa nih Rekaman layarku Kadang suka patah-patah Jadi aku mohon maaf banget ya Ricardo Rodrigues Dapat Hector Bellerin Nice come on Diganggu terus-terusan oleh Hector Bellerin Sehingga Rodriguez merasa Terganggu ya tentunya Berbayar Rodriguez kembali Holding Nice come on Itu dia Sebuah bentuk Pertahanan yang Cukup kokoh Yang ditunjukkan oleh Pemain-pemain dari Arsenal tentunya Blokas Pakueta Hector Bellerin Dapat Bellerin Ih Masih kehilangan bola Wuh berbayar Wuh Emil Martinez Wah berbayar banget Tadi ada kemelut Di depan gawang Depan dari Emil Martinez Bahkan Masuk Ozil Wendol sih disana Umpan langsung Pada Rex Nelson Yang tujuh Ada Martinelli Kembali sisi kiri Ada Rex Nelson Waduh Rex Nelson Sayang sekali Rex Nelson Ante Rebitch David Lewis Langsung agresif Aduh sayang banget Bendo sih Dan ya Babak pertama mereka Dengan skor kosong-kosong Atelah Arsenal Melawan Milan Di MSD pertama International Champions Cup Menurut Amerika Aduh Ya tidak terlalu buruk Sebenernya Kita udah dapetin Shot 1 Tapi gak ada on targetnya dong Kita lebih unggul Ke possessionnya 71% Dan berbanding dengan Milan 29% doang Gila sih ini Kita lebih unggul Ke possession Daripada Dengan serangan Yang kita lakuin Mungkin ini juga Disokong karena Tidak adanya Seorang PR Kebameyang Ataupun Alexander Lacazette Seorang striker murni Yang kita pasang adalah Martinelli Yang dia proposisi sebagai Left wing Jadi ya Wajar aja sih nampaknya Kalau misalnya Kita kurang agresif Dan kurang menciptakan peluang Hector Valerian dapat Ada Martinelli disana Martinelli Shooting Martinelli Berupa ya Reznelson Aduh Reznelson tadi Melakukan back heal ya Sekali tapi Masih pelan Reznelson Back heal yang dilakukan Dapat masih Reznelson Good job Come on Kumpan kepada Martinelli Disana Martinelli Kumpan kepada Niklas Pepe Ih Niklas Pepe Lagi-lagi kehilangan bola Niklas Pepe Udah 3 kali Aku hitung loh Sampai kehitung dong Niklas Pepe kehilangan bola Buka Storera Mumpan Ke Gwendosi disana Ke sisi kiri Ada Colasinac Colasinac Berikan umpan pada Reznelson Kembali kepada Colasinac Colasinac Berikan umpan cutback Aduh Sanya sekali Dapat diganggu oleh Kaldara itu Nomor 31 Eh bukan Siapa yang nomor 31 mereka Udah Masa Tozil langsung umpan Ketak penalti Gwendosi Gagal Martinelli Masih mencoba Memain-memain dari Arsenal Untuk Mencetakan goal Tentunya di pertanyaan kali ini Karena mereka udah Mengasai bola dari tadi Sejak bapak pertama dimulai Bapak kedua dimulai Juga mereka udah Mengasai bola banget Ada Alexi Normanyoli Buang langsung bola ke depan Dan Terebitz yang dituju Masa Tozil tadi Mengganggu Buena Fintra sekarang Tuh Castorera Dilewati saja tadi Ricardo Rodriguez Dapat Rob Holding Dan ini pelanggaran dong Nih Aku penasaran Kenapa Hector Belirin Malah dia Lebih tampil ke center ya Lebih ke tengah Sedangkan Rob Holding ini Lebih agresif Ke sisi kanan gitu loh Nah Kita lihat Hector Belirin Malah yang protes kan Padahal itu sebenernya adalah Posisi dari Hector Belirin sendiri Tapi malah dia ditinggal Malah ditinggalin oleh Hector Belirin dan Jadi tugas dari Rob Holding Untuk merebut bola Gak tau itu kenapa ya Gak tau itu kenapa ya Biglia disana Shooting tadi Wah berbanyak Waduh Kebobol guys Goal dari Milan Piatek Aduh Sayang banget tadi David Luiz Tidak menjaga dengan bagus ya Sehingga kita tadi Kecolongan tadi Sayang banget Piatek ya Berhasil menekankan goal Pertama kali ini Kita lihat tadi Kelirans dari David Luiz Oh dari David Luiz tadi Kurang bagus juga Kelirans bolanya Dan setelah itu Tidak ada penjagaan ketat Untuk Piatek ya Sehingga kita Berhasil kebobol gitu Dan 0-1 Untuk Milan di pertandingan kali ini Emang Posisi tidak menjamin Kita akan menjadi pemenang ya Di pertandingan kali ini Di pertandingan-pertandingan Seperti ini Martinelli Ada Niklas Pepe Niklas Pepe Shooting Aduh Niklas Pepe Sayang sekali Peluang pertama Setelah bola Sempat hilang Tiga kali ya tadi Akhirnya dia berhasil Melesatkan Shooting pertamanya On target Dan mudah saja Bagi Gianlu Gidona rumah Dan rumahnya Oli Masuk ke depan Torera Gagal dapat bola Buannya Ventura Masuk ke menit 73 Dan saat ini Kita masih tertinggal ya Berkat goal dari Piatek tadi Yang sempat mengejutkan Gawang dari Emil Martinez Dapat Resnelson Kembali ke Torera Di sis kanan Niklas Pepe Masuk Tosil Api masih tenang Nampaknya pemain-pemain Dari Arsenal ini Tidak mau terburu-buru ya Mereka nampaknya sedikit menikmati Walaupun mereka saat ini Tertinggal Resnelson Numpan pada Niklas Pepe Hmm Sayang sekali Niklas Pepe Tidak dapat menjemput bola Dengan bagus Ricardo Rodriguez Dan Romagnoli Langsung ke depan Ada Piatek saat ini Dituju Emil Martinez Polasinak yang dituju Gwendozi Keras sekali Umpannya itu tadi Kepada Gwendozi Aduh Resnelson Aduh Resnelson terlalu tengah itu tadi Aduh Makanya kok gak ada yang nyambut Gwendozi Nice Come on Dapat Gwendozi Umpan pada Resnelson Umpan Ada Niklas Pepe Di sana Martinelli yang dituju Martinelli kehilangan bola Pula Aduh Sayang sekali Come on Buenaventura Sekarang dapat bola Masih Buenaventura Mesutosil Berusaha untuk meruput bola Mesutosil Gagal Masih ada Romagnoli Di sana Suso Di tengah Coba diganggu oleh Gwendozi Tapi gagal juga Piatek Hector Bellerin Dapat Waduh Sayang sekali Berbahaya Piatek Nice Safe by Martinez tadi ya Usaha yang dilakukan Mungkin Lucas Torreira Kita gantiin Danise Balos ya Kita coba untuk Rotasi sedikit-sedikit Walaupun sebenarnya Kita harusnya lebih Ngasih Pertandingan full aja Ke kaum main-pemain Yang kita percayakan Tampil di pertandingan Seperti ini Tapi gak apa Kita coba Sedikit-sedikit Untuk gantiin Pemain kita Bola Dibiarkan lewat saja Tadi Niklas Pepe Sekarang Peluang terakhir Mungkin masih bisa Niklas Pepe Pemain langsung ke depan Ada Resnelson Dan ya Pertandingan pertama Kita bersama Arsenal Di tour pramusim Nampaknya harus Tergagalkan ya Untuk meraih kemenangan Berkat gol dari Piatek Yang membuat Milan Menang Unggul 1-0 Atas Arsenal Tapi Kalau dilihat Dari progress ya Dari position Kita unggul Memang Dari bapak pertama tadi Kita udah unggul 71% Dan sekarang turun Menjadi 57% Gak apa-apa Karena emang Dari position aja Kita udah berusaha Untuk menguasai pertandingan Tapi lagi-lagi Kembali Di pertandingan kali ini Kita tidak Menampilkan striker Murni kita Pierre Cobameyang Ataupun Alexander Lacazette Karena tadi moral mereka Turun Kalau kalian lihat ya Jadi kalian Jangan asal Ngehujat Martinelli Mainnya buruk Ataupun Apapun itu Karena emang Dilihat tadi juga Moral pemain kita Pierre Cobameyang Dan Alexander Lacazette Tadi juga Moralnya lagi turun Jadi ya Harap maklum Harap maklum lah ya Istilahnya Oke Sekarang kita coba Untuk merotasi lagi Di MESD kedua International Champions Cup Jadi Untuk di International Champions Cup Ataupun ini Tur pramusim lah ya Aku gak terlalu Gak terlalu Apa ya namanya Gak terlalu Target untuk Jadi juara sih Karena kita juga Coba untuk Melihat-lihat Pemain-pemain kita Tampilnya seperti apa Lalu gambaran mereka Ini Mainnya seperti apa Aku cuman pengen Lihat dan Ya Mengamati lah Istilahnya Untuk Mereka tuh Sebenernya bisa gak sih Main rapi Main bagus Dan ya Mungkin ini dia Starting line up Lagi-lagi pemain mudah Banyak sekali malahan Di pertanyaan kali ini Tapi gak apa Masih ada Striker murni Yang semoga Nah Disini aku juga Coba untuk Coba membuktikan Bahwasannya tadi kan Kita gak ada Striker murni nih Jadi semoga Dengan mainnya Pia Rekobomiang Bisa menambah Daya gedor kita Di pertandingan MESD kedua Melawan Real Madrid Ini dia pertandingan Antara Real Madrid Melawan Arsenal Come on Ini dia Kita sudah tiba Di lapangan Tentunya Yang akan Menggelar pertandingan MESD kedua Di International Champions Cup North America Yang mempertemukan Real Madrid Melawan Arsenal Dan semoga di pertandingan Kali ini kita berhasil Menciptakan goal Setidaknya satu lah ya Ataupun Satu goal itu bisa Menghentarkan kita Untuk meraih kemenangan Karena tadi kita berhasil Dikalahkan oleh Milan Dan Ya aku harap sih Kita bisa meraih kemenangan Karena mengingat Di pertandingan kali ini Kita juga Kembali menurunkan Pemain-pemain muda Bukan pemain-pemain inti Karena Kembali Di konsep dasar kita Ini adalah Tour Pramusim Harus ada Rotasi pemain Yang Selalu aja Kita harus Untuk Coba untuk Experiment gitu loh Dan untuk Formasi mungkin Belum aku ubah dulu Nanti di MESD ketiga Ataupun di Next episode tentunya Oke Ini dia Dari Alexander Lakas Ya teman-teman Back away Saka Saka Bergerak dari sisi kiri Kita percayakan Saka Sebagai Back kiri ya Kali ini Karena Kirantir ini juga Moralnya lagi turun Jadi gak bisa tampil Saka Sayang sekali tadi Ah Duh Alexander Lakas Kenapa Itu tadi Buka Modric Karim Benzema Coba dilebut oleh Kalem Chambers Gagal James Redriguez Saudara Mustafi Nice Come on Saudara Mustafi Aduh Mustafi Come on Mustafi Jangan gitu dong Waduh Benzema Berleno Mantap sih Berleno tadi Safe yang Sangat brilian Dari Berleno Menghalau tendangan Di depan mata Itu tadi Oleh Karim Benzema Kita lihat James Redriguez Umpan yang bagus Dan Reflek yang Brilian sih Dari seorang Berleno Dan lagi-lagi Ini diawali Dari kesalahan Saudara Mustafi tadi Setelah berhasil merebut bola Tidak Berbahaya itu tadi Peluang dari Sergio Ramos Eh Carvajal atau Ramos itu tadi Oh Ramos ternyata Dan Iya kembali Tadi Peluang dari Karim Benzema itu Dimulai dari kesalahan Dari seorang Saudara Mustafi Setelah berhasil merebut bola Dari James Redriguez Kembali dapat direbut dong Oleh Rodriguez dan Saudara Mustafi Melakukan blunder dong Tentunya Danise Balos Gagal Dan ya Danise Balos melawan Mantan timnya Bahkan timnya sih sebenarnya Kan kita masih pinjem sih Danise Balos ini Dan offside dong Biar aku bawa meyang Aduh Masih belum kebentuk ya Sorry-sorry-sorry Kita masih belum bisa Membentuk chemistry yang bagus nih Bersama Arsenal Karena emang Perlu mengingatkan Kita masih bermain di Parmakalsius Sehingga kan Jadi kayak Ya aku juga harus perlu Untuk adaptasi Laka Z Umpan ke sisi kanan Ada Emil Smithro Disana bergerak C'mon Emil Smithro Coba dihalang-halang-halang Kapel Faran Ada Joey Lock Joey Lock disana Umpan Laka Z Wah pelangguk Aduh Offside ternyata dari Alexander Laka Z Tadi Tipis aja Oh enggak sih Aduh Offside ya tadi Alexander Laka Z Sayang sekali Usah yang coba Kita lakukan tadi Karim Benzema Saudara Mustafi Diam saja tadi Karim Benzema kembali Karvahal dari sisi kanan Granisaka Dapat good job Granisaka Umpan Granisata Granisaka Aduh Alexander Laka Z Kedepan langsung ada Pierre Kombeyang Obameyang Sayang sekali Obameyang Aduh C'mon Luka Modric Kembali ke belakang Ada Raphael Faran Yang tujuh Ada Ferland Mendy Joey Lock Gagal dapat bola Eden Hazard C'mon Oh Metal Niles Nice C'mon Sayang sekali Ferland Mendy masih dapat Tani Cruz Dani Sebalos Dan ya Ini nampaknya kita malah ditekan nih Oleh Real Madrid Dan gak ada position ball Sama sekali dari Arsenal Kita malah terus-terusan ditekan Dan ball malah milik dari Real Madrid Gak apa sih Kita coba untuk Terus aja ditekan Dan Aku pengen tau reaksi pemain kita tuh Kalau ditekan terus-terusan Mereka cari jalan keluarnya Kayak gimana gitu loh Saka Hmm Salahan lagi-lagi Pemain belakang kita Saka Memang muda Eden Hazard shooting Wuh Untung saja Kesegiapan dari Bern Leno tadi ya Saka kembali masih dapat bola Umpan ada Dani Sebalos disana Melebar ke sisi kanan Ada Matlon Niles Yang kita percayakan sebagai Rightback di pertanyaan kali ini Matlon Niles Umpan kepada Amil Smithro Aubameyang dituju Aubameyang Aubameyang shooting Usaha Aubameyang tadi Sempat memutar terlebih dahulu Agar bisa mencari ruang tembak Dan Ya cukup bagus Usaha dilakukan oleh Perak Aubameyang Sehingga kita bisa menciptakan peluang Tentunya Sempat Mendapatkan Pengjagaan yang cukup ya Dari Sergio Ramos Dan belum bisa membuat Perak Aubameyang menciptakan gol tentunya Tapi tidak apa Usaha kembali Kita berhasil lakukan Sampai menit 40 Baru kita ciptakan Satu peluang Umpan aduh Smithro disana Umpan Dani Sebalos Dani Sebalos Waduh Dani Sebalos tadi Sayang sekali Shooting yang bagus sebenernya Dilakukan oleh Dani Sebalos Sebalos Dan Hazard Berbayah Sohdan Mustafi Nice Come on Rani Saka Buang langsung balang ke depan Ada piara Aubameyang Dituju Piara Aubameyang Dan offside Jelas ya Aubameyang Itu tadi offside ya Nah Nah Offside ya tadi Aubameyang Laman waktu 1 menit Sudah berakhir sih nih Lagi-lagi Kita berhasil menahan Imbang Tim-tim besar Milan dan Real Madrid Di babak pertama Tapi nanti di babak kedua Kita masih belum tahu Dan kita udah berhasil mencatatkan Dua peluang Dan satuan target Menarik Kita harus terus Mengevaluasi Cara bermain kita Strategi yang kita terapkan Bersama Arsenal Tunggu nya Alexander AKZ Umpan ada Emile Smithro Dani Sebalos Umpan ke sisi kanan Mattel Niles Wuuu Dapat dipotong tadi Umpan dari Mattel Niles Kepada Mitro Buka Modrik Gak pahal disana Dari sisi kanan Coba direbut oleh Saka Nice Keman Saka Sangat bagus tadi Si Siapa tadi namanya Bernaleno Tapi sayang sekali Harus terjegal Karena Ada blunder Dari Granit Saka Dan kita berada Di dasar kelas men Di International Championship Not America Kali ini Aduh ini Perlu evaluasi banget sih Jadi emang Sepenting ini loh guys Jadi Ya Aku tau Aku juga Jujur kecewa ini Walaupun aku Agak lesu Agak lemes Aku jujur Juga kecewa gitu loh Dengan hasil yang kita raih Di Tur pramusim ini Walaupun kita sisa satu Melawan Benfica Ya Seenggaknya kita tau kan Kurangnya pemain kita Kurangnya formasi yang kita terapkan Itu seperti apa Kelihatan banget Kita emang Menggunakan formasi Berapa tadi 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 Kita unggul di position ball Tadi 57% Eh Di atas 50% semua Dan Tapi Position itu Tidak mengatakan Kita layak untuk menang gitu loh Jadi Emang kita tuh Masih perlu untuk Evaluasi Jadi Ya kan Kebanyakan ngomong jadi Oleh karena itu Kita Memanfaatkan International Championship Ataupun Tour Pramusim Sebagai ajang seperti ini Untuk rotasi Untuk mencoba Untuk otak-atik formasi Untuk mencoba Pemain-pemain muda Mencoba pemain-pemain senior Karena ini tadi Kita juga menggunakan Pemain-pemain senior Dan bahkan Pemain Real Madrid tadi Kita menggunakan striker murni Dan Belum terbentuk Striker murni Yang bener-bener Dia bisa gacor Karena mungkin Mungkin ya Tadi belum ada Kreatif playmaker Seperti Mesut Ozil Yang kita percayakan tampil Karena kita tadi Coba untuk Menggantikan Ozil Dengan Dani Sebalos Dan di tengah tadi Joe Willock Dengan Granit Saka Jadi mungkin Faktor itu juga Membuat Permainan kita Kurang kreatif Jadi Kelihatan banget sih Tadi kita masih Sering kehilangan bola Dan Ya Masih perlu Di evaluasi Semoga nanti Di episode ketiga Episode berikutnya Tentunya kita bisa Bermain bagus Melahan Benfica Dan Coba untuk langsung Bermulai Di UEFA Champions League Di playoff Lack pertama Melawan Brown B Dan mungkin cukup sampai disini dulu Episode kedua Dari Series Master Karsenal ini Jika kalian punya saran Silahkan kalian saran Tentang formasi Ataupun taktik-taktik Yang bagus Susunan pemain Untuk pertandingan Match Day ketiga Di International Champions Cup Mungkin di ICC itu nanti Di Terpura Mesim Kita bakal Aku bakal menggunakan Formasi dari kalian Sebagai seorang Sustent Ah Sebagai seorang Asistan Major Oke Mungkin cukup sampai disini dulu Thanks for watching Jangan lupa kalian subscribe channel ini And Bye-bye I don't know Where you are But I will find you I will find you I will find you